Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibideng langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, Embiomed MA, seorang dokter pakar herbal dan pemerhati Timbun Nabawi. Gabung ke komunitas sahabat sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen sahabat sehat Anda atau kunjungi komunitas sahabatsehat.com Komunitas sahabat sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal. Ya, kira-kira seperti ini. Saya coba jawab di chat, saya ganti gantian ini forum-forum chat. Saya jawabnya singkat-singkat ya, karena walaupun ini kan panjang-panjang, tapi saya coba singkat, mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Ya, terus kemudian pengobatan untuk darah rendah. Yang paling mudah dengan garam, garam dan air. Atau dengan menggunakan jahe. Jahe itu juga bisa mampu menaikkan tensi. Terus kemudian makanan buah dan sayur yang bikin subur. Subur dilihat dulu penyebabnya. Kalau gangguan sperma, maka spermanya dibenarkan pergi dahulu. Atau gangguan pada perempuan, misalnya gara-gara agakista atau miom yang menyebabkan hambatan pada proses terjadinya pembuahan, maka diobati dulu kistanya, diobati dulu miomnya. Jadi tergantung penyebabnya seperti apa. Kalau misalnya karena spermanya kurang efektif, ternyata akibatnya karena varikokel atau varises di daerah testis, maka mau tidak mau itu harus dilakukan tindakan operasi. Tidak bisa. Tapi kalau misalnya hanya gangguan sperma saja, kualitasnya kurang bagus, itu bisa diberikan beberapa asupan-asupan. Terima kasih telah menonton!